Rata-rata tinggi badan siswa pria, 158 cm, dan rata-rata tinggi badan siswa wanita, 150 cm. Jika rata-rata tinggi badan seluruh siswa, 153 cm, dan banyak siswa dalam kelas tersebut, 32 siswa, banyak siswa pria adalah Kita menggunakan rumus rata-rata gabungan, rata-rata gabungan sama dengan banyaknya siswa pria dikali rata-rata tinggi badan siswa pria, ditambah banyaknya siswa wanita dikali rata-rata tinggi badan siswa wanita, dibagi banyaknya siswa dalam kelas tersebut. Oke, kita masukkan nilai-nilainya, rata-rata gabungan, 153 cm, kemudian rata-rata tinggi badan siswa pria, 158 cm, selanjutnya rata-rata tinggi badan siswa wanita, 150 cm, selanjutnya banyak siswa dalam kelas tersebut, ada 32 cm. Persamaan ini, kemudian kita kalikan masing-masing sisinya dengan 32 cm. Hasilnya adalah, sisi yang sebelah kanan, jika kita kalikan dengan 32, hasilnya 158 Fp, ditambah 150 Fw, sama dengan sisi yang sebelah kiri, jika kita kalikan dengan 32, hasilnya adalah 4896. Persamaan ini, kita beri nama persamaan 1. Selanjutnya, banyaknya siswa dalam kelas tersebut, ada 32 siswa. Di dalam kelas tersebut, terdiri dari, banyaknya siswa pria ditambah banyaknya siswa wanita. Jadi, banyaknya siswa pria ditambah dengan banyaknya siswa wanita, sama dengan 32. Persamaan ini, kita kalikan masing-masing siswa dengan 150, hasilnya adalah 150 Fp, ditambah 150 Fw, sama dengan 32, jika kita kalikan dengan 150, hasilnya adalah 4800. Persamaan ini, kita beri nama dengan persamaan 2, selanjutnya persamaan 1, kita kurangi dengan persamaan 2, hasilnya adalah 8 Fp, sama dengan 96. Selanjutnya, persamaan yang ini, masing-masing sisinya, baik itu sisi sebelah kiri maupun sisi sebelah kanan, kita bagi 8, hasilnya adalah Fp, sama dengan 12. Jadi, banyak siswa pria di dalam kelas tersebut adalah 12 siswa. Jadi, jawabannya adalah D.